Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial akademik untuk persiapan UAS Mata Kuliah Kalkulus 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Angel Maria Patricia Patabang dari program studi teknik sipil NIM 07191007. Agar lebih bisa memahami pembahasan soal, sebaiknya teman-teman download dasar teori yang ada di description box. Kemudian soal yang pertama, hitunglah integral sin pangkat 3x cos pangkat 8x dx. Cara yang pertama, dengan substitusi pangkat genap. Pada soal ini, integral dalam bentuk integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx terdapat beberapa kondisi kasus yaitu Yang pertama, jika salah satunya ganjil, maka kita gunakan identitas trigonometri dan substitusi pangkat genap. Kemudian yang kedua, jika keduanya ganjil, maka kita ubah ke dalam substitusi dari salah satu fungsi trigonometrinya. Yang ketiga, jika keduanya genap, maka gunakan identitas trigonometri dan sudut rangkap. Dan yang terakhir, jika m dan n adalah bilangan rasional dan m ditambah n dikurang 2 per 2 adalah bilangan bulat negatif, maka gunakan substitusi kotangan x sama dengan p atau tangan x sama dengan p. Karena dari soal m sama dengan 3 dan n sama dengan 8, salah satunya ganjil, maka kita gunakan substitusi pangkat genap. Integral sin pangkat 3x cos pangkat 8x dx sama dengan integral sin kawadrat x sin x cos pangkat 8x dx. Kemudian sin kawadrat x kita ubah menjadi 1 dikurang cos kawadrat x berdasarkan identitas trigonometri. Dan juga sin x dx kita ubah menjadi minus d cos x. Dan nanti kita peroleh integral cos pangkat 2x dikurang 1 dikali cos pangkat 8x dx sama dengan integral cos pangkat 10x dikurang cos pangkat 8x dx. Kemudian kita uraikan dan kita peroleh 1 per 11 cos pangkat 11x dikurang 1 per 9 cos pangkat 9x ditambah c. Karena integral integral u pangkat k du sama dengan u pangkat k plus 1 per k plus 1 plus c, di mana u sama dengan cos x. Kemudian cara yang kedua adalah rumus reduksi. dengan menggunakan rumus reduksi integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx sama dengan i m,n sama dengan m dikurang 1 per m plus n kali i m dikurang 2 koma n dikurang sin pangkat m-1x cos pangkat n plus 1x per m ditambah n sehingga integral sin pangkat 3x cos pangkat 8x dx sama dengan i 3,8 sama dengan 3 dikurang 1 per 3 ditambah 8 kali i 3 dikurang 2,8 dikurang sin pangkat 3 dikurang 1x cos pangkat 8 ditambah 1x per 3 ditambah 8 kemudian kita selesaikan dan kita peroleh hasilnya 1 per 11 kali cos pangkat 11x dikurang 1 per 9 cos pangkat 9x plus c kemudian kita masuk ke soal yang kedua dengan dekomposisi parsial hitunglah integral berikut integral 3x kuadrat dikurang x dikurang 11 per x dikurang 3 dikali x kuadrat plus 4 dx kemudian ada pun aturan-aturan dalam dekomposisi pecahan parsial adalah sebagai berikut dari soal dapat kita dekomposisikan menjadi bentuk pecahan parsial jika faktornya linear ax plus b maka bentuk pecahan parsialnya a per ax plus b faktor linear x dikurang 3 maka bentuk pecahan parsialnya a per x dikurang 3 jika faktornya kuadratik ax kuadrat plus bx ditambah c maka bentuk pecahan parsialnya bx ditambah c per ax kuadrat ditambah bx plus c faktornya kuadratik x kuadrat plus 4 maka bentuk pecahan parsialnya bx plus c per x kuadrat ditambah 4 sehingga bentuk 3x kuadrat minus x minus 11 per x dikurang 3 dikali x kuadrat ditambah 4 dekomposisikan dalam bentuk pecahan parsialnya menjadi 3x kuadrat minus x minus 11 per x dikurang 3 dikali x kuadrat plus 4 sama dengan a per x dikurang 3 ditambah ditambah bx plus c per x kuadrat ditambah 4 kemudian kita samakan penyebutnya dan kita peroleh 3x kuadrat minus x minus 11 sama dengan a dikali x kuadrat ditambah 4 ditambah bx plus c dikali x dikurang 3 kemudian kita selesaikan operasi aljabarnya dan kita peroleh 3 persamaan persamaan 1 persamaan 2 dan persamaan 3 dan kita eliminasi dan diperoleh nilai a sama dengan 1 b sama dengan 2 dan c sama dengan 5 kemudian kita substitusikan nilai a b dan c nya ke dalam 3x kuadrat dikurang x dikurang 11 per x dikurang 3 dikali x kuadrat plus 4 sama dengan a per x dikurang 3 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 4 diperoleh 3x kuadrat dikurang x dikurang 11 per x dikurang 3 dikali x kuadrat plus 4 sama dengan 1 per x dikurang 3 ditambah 2x ditambah 5 per x kuadrat ditambah 4 Kemudian kita dapat menyelesaikannya yaitu Integral 3x kuadrat dikurang x dikurang 11 Per x dikurang 3 dikali x kuadrat plus 4 dx Sama dengan Integral 1 per x dikurang 3 ditambah 2x plus 5 per x kuadrat ditambah 4 dx Kemudian kita uraikan Karena Integral du per u sama dengan len mutlak u ditambah c Maka Integral dx kurang 3 per x dikurang 3 sama dengan len mutlak x dikurang 3 ditambah c Dan Integral dx kuadrat plus 4 per x kuadrat plus 4 sama dengan len mutlak x kuadrat plus 4 ditambah c Kemudian Integral du per u kuadrat ditambah a kuadrat Ada 2 kemungkinan 1 per a dikali tangan inverse u per a Dan min 1 per a ke tangan inverse u per a Maka Integral du per x kuadrat plus 4 sama dengan Integral dx per x kuadrat plus 2 kuadrat Sama dengan ada 2 kemungkinan Yang pertama 1 per 2 tangan inverse x per 2 ditambah c Dan yang kedua adalah Minus 1 per 2 kotangan inverse x per 2 ditambah c Sehingga hasilnya menjadi Len mutlak x dikurang 3 ditambah len x kuadrat ditambah 4 ditambah 5 per 2 tangan inverse x per 2 ditambah c Atau Len mutlak x dikurang 3 ditambah len x kuadrat plus 4 ditambah c 5 per 2 kotangan inverse x per 2 ditambah c Kemudian soal yang ketiga Hitunglah Integral berikut Integral dari 0 sampai 3 1 per akar 9 dikurang x kuadrat dx Integral 0 sampai 3 dari 1 per akar 9 dikurang x kuadrat dx Sama dengan Limit B mendekati 3 dari sin 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 inverse x per 3 dari 0 sampai b Karena integral du per akar a kuadrat min u kuadrat Ada dua kemungkinan Sin inverse u per a ditambah c dan Min cos inverse u per a ditambah c Sehingga limit b mendekati 3 Sin inverse b per 3 dikurang sin inverse 0 per 3 Dan nanti kita proleh limit b mendekati 3 Sin inverse 1 dikurang 0 Kemudian limit b mendekati 3 Sin inverse dari 1 yaitu hasilnya pi per 2 Kemudian soal yang terakhir Gunakan uji rasio untuk menentukan apakah direct berikut convergent atau divergent Sigma dari n sama dengan 1 hingga Sampai tak hingga dari n faktorial per n kuadrat Dengan menggunakan teorema uji rasio Misalkan sigma un adalah direct dengan suku-suku tak 0 Dan andaikan limit n mendekati tak hingga Un plus 1 per un sama dengan rho Jika rho kurang dari 1 maka direct tersebut convergent Jika rho lebih besar dari 1 maka direct tersebut divergent Dan jika rho sama dengan 1 maka uji ini tidak dapat memberikan kesimpulan Karena un sama dengan n faktorial per n kuadrat Un plus 1 sama dengan n plus 1 faktorial per n plus 1 kuadrat Sehingga rho sama dengan n mendekati tak hingga Un plus 1 per un Sama dengan limit n mendekati tak hingga N plus 1 faktorial per n plus 1 pangkat 2 Dibagi dengan n faktorial dibagi n kuadrat Dan bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini Kemudian nantinya n plus 1 faktorial bisa kita uraikan menjadi N plus 1 dikali n faktorial dibagi dengan n faktorial Dan kemudian n per n plus 1 nya bisa kita ubah N plus 1 min 1 per n plus 1 Sehingga nanti limit n mendekati tak hingga Dari n plus 1 dikali Bentuk yang tadi n plus 1 dikurang 1 per n plus 1 Bisa kita ubah lagi menjadi 1 dikurang 1 per n plus 1 kuadrat Kemudian kita lanjutkan Sehingga kita peroleh nanti hasilnya tak hingga Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Dari n faktorial per n kuadrat merupakan deret divergen Sekian dari penyampaian materi saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih